assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya teman-teman oke jadi untuk kali ini kita akan lanjutkan materi kita kemarin kita sampai di chapter 2 ya sampai disini kita masuk dulu ke masternya kemarin kita sampai disini ya teman-teman kita buat skuter ini dan kontennya nah sekarang kita lanjutkan ke chapter 3 ya teman-teman nah disini kita keluar terlebih dahulu nah disini ya teman-teman master kita kan disini ada satu ya nah disini kita akan membuat landing page sama interior page nah disini kita tinggal klik plus yang ada disini ya kita klik aja dua kali nah kita akan buat dua master lain lagi nah disini teman-teman lihat di modul disini kita diminta untuk rename ya di sini landing sama interior nah ini kita rename klik dua kali aja kita buat disini landing sama interior nah disini teman-teman kita klik kanan ya disini kita kita ganti kita ganti disini menjadi master lalu disini sama ya Nah lalu setelah kita sudah membuat ini kita masuk ke ke dalam landing interiornya ke landing page ya nah ini yang seperti saya jelaskan di awal kita tidak bisa mengotak-notik yang ada disini karena disini kita buat kemarin di master filter yang pertama nah disini untuk di landing page ini kita diminta untuk memasukkan gambar yaitu sorry disini kita diminta untuk membuat 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 atau memasukkan gambar gambar atau logo disini untuk kemudian kita lihat landing page yang ada disini kita lihat landing page logo landing nanti klik dua kali lalu kita letakkan di sini nah ini kita nggak kelihatan karena tulisannya warna putih dengan dunia Hai nggak papa nanti ini akan kelihatan ketika kita sudah merubah atau memasukkan gambar-gambar lainnya oke selanjutnya teman-teman lihat lagi di modul ya teman-teman ya ini kita sudah membuatnya oke selanjutnya kita membuat headernya teman-teman nah header ini kita buat di master sorry di interior nah untuk yang ini kita sudah bisa keluar lebih dahulu ya ini kita close saja nah kita sekarang tindak ke interior ya ke masternya nah disini kalau kemarin kita sudah belajar belajar membuat putar sekarang kita akan belajar membuat filter nah disini di interior ya di bagian dalamnya kita akan membuat feedernya teman-teman nah teman-teman bisa lihat disini kita diminta untuk membuat beberapa hal di dalam filter kita gunakan untuk membuat gas yang kemarin itu kita menggunakan ya benar rectangle lalu dulu nanti untuk membuat membuat widget seperti home gitu ya menu galeri block dan kontak nah untuk lebih dahulu kita masukkan menu dulu feedernya ya nah lalu ini kita isi filennya warna ya warna coklat atau ya jadi panduannya udah teman-teman tinggal masukin aja nah setelah ini kita diminta untuk memasukkan logo ya teman-teman gimana tadi logo nah logonya itu kita masukkan nilai file also policy kita. Sim sieren merupakan logo vai司 nomornya melalui file trace lalu cari yang turunnya interior logo interior nah besokin baru kita letakin disini teman-teman nomornya mm-teman tinggal sesuaikan dengan yang ada di modul ya nomornya nah seperti ini lalu kita masukin menu widget tadi teman-teman nah caranya dimana disini ada widget library kalau ada yang belum muncul di sebelah kanan kita bisa ke window lalu pilih widget library yang disini kalau sudah ada disini tinggal klik aja disini nah ini kita masuk ke menu lalu horizontal baru kita masukin disini kita drag dulu seperti ini teman-teman nah ini untuk yang di beli kurang lebih antus sama kayak yang di filter nah disini untuk untuk rectangle yang tadi kita udah masukin disini nah kita akan memasukkan gambar ya disini kita akan belajar memasukkan gambar yang ada di rectangle yang kita tadi buat nah ini kita besarkan aja ya sesuai dengan yang ada di module di module lalu kita masukkan gambar disini diminta kita kita memasukkan gambar nah kita diminta import gambar image sangat darker nah ini caranya bagaimana ini kita lihat disini teman-teman kita cari gambar yang sesuai yang diminta nah ini ya charlotte darker dmd dmd eh sorry bukan teman-teman jadi ini yang diminta dmd salad salad darker bener ya ini ya nah kita klik dua kali nah lalu kita diminta untuk atur posisinya teman-teman disini ya disini diminta untuk kita aturnya ticuai oke baru diminta right position ya ini kita diminta untuk pilihan klik scale to fill ya berarti scale to fill ya seperti ini lalu ini kita ganti positionnya up up oke scale and click upper right position berarti sebelah sini ya teman-teman nah seperti ini nah kalau sudah tinggal kita for besar juga bisa ini ya teman-teman nah seperti ini nah itu cara memasukkan gambar di dalam right panel oke selanjutnya setelah ini 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 sudah selanjutnya oh iya untuk yang ini teman-teman masih ingat ya cara untuk membuat ini menjadi tidak ada warna atau mau kasih warna yaitu itu ini ini teman-teman masuknya ganti dalam film ini yang kemarin untuk kita pelajarin nanti tinggal dipilihan ini teman-teman nanti dia akan post seperti yang dibawah ini seperti yang dibawah oke untuk sebelum itu kita coba preview terlebih dahulu kalau ada yang kayak gini kita ulang aja lagi nah seperti ini ya teman-teman oke kalau sudah kita kita preview kita lanjutkan ya nah disini kita diminta untuk selanjutnya yaitu memasukkan tulisan ya tulisannya yaitu welcome to welcome to kekis kekis benar ya itu ada di halaman 23 kita masukin aja disini ini 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 dia harus di tarik ini untuk mulusnya terus disini tut makanya kita semua welcome welcome to kaki 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 ini kita diminta untuk menggunakan tulisan open sans yang kemarin kita sudah download ini open ini kita bisa untuk presidenya kita tinggal sesuai sesuai yang di di situ diminta size-nya itu 50 teman-teman ini kita gantiin ke depan ke 50 sesuai yang ada kalau kalau mau ini tidak apa apa juga oke ini kita diminta untuk open sans ini aduk saya ke website kemarin jadi perlu download dulu teman-teman keluar hubung saya di internet tapi teman-teman ganti tulisannya menjadi open sans yang kemarin kita sudah download teman-teman oke kalau sudah selanjutnya setelah itu tulisannya diminta untuk menjadi warna coklat brown teman-teman bisa ganti brown disini brown ini brown mana nah ini ya nah tulisannya brown dan terus oke selanjutnya setelah kita masukin tulisannya nah kita diminta untuk memasukkan tulisan lagi yaitu small family on change bla 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 nah itu dibawa dari welcome to catis catty nah ini kita buat lebih dahulu nah ini bedanya nanti disini ada ada rectangle yang akan kita masukin nah ini kita buat dulu ya small pembeli teman-teman ya kita diminta untuk ini ini nah ini juga gentium ini teman-teman kalau silakan teman-teman download terlebih dahulu disini ya untuk tulisannya sesuaikan aja yang ada di modul teman-teman itu ada gentium book basic blog italic kalau teman-teman cari disini sudah ada berarti tidak perlu di download tapi kalau ada teman-teman wajib mendownloadnya jadi itu butuh internet nah kalau sudah ini nah kalau sudah setelah ini 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 16 ini 16 ini 16 ini 16 18 16 oke kalau sudah ini juga diminta misalnya miring di tali nah selanjutnya setelah ini kita dibinta untuk memasukkan rectangle disini disini namun memiliki field yang ini bukan ya ini maksudnya yang stroke warnanya warna blue ini diminta kita kita look warnanya kita memiliki warna juga warna brown kalau kita disini kalau teman-teman mau masukkan warna warna yang ada di rectangle ya contohnya seperti ini warna di dalamnya kita menggunakan field namun kalau ingin memwarnai hanya garisnya saja itu menggunakan stroke ya nah selanjutnya kita diminta untuk memasukkan baris yang ada bintang tangannya itu selanjutnya ini ya nah selanjutnya berarti kita itu caranya teman-teman ke window kalau tidak ada disini kan diminta untuk ke library ya kalau disini sudah ada library bisa langsung tapi kalau tidak ada sebiasa ke window lalu di library nah disini teman-teman pastikan sudah import data yang ada di learning ya teman-teman ya sehingga apa ya widget yang disini sudah terimport ke Adobe News nah kalau tidak kita cari disini namanya separator separator dingbat teman-teman ya nah seperti ini kalau tidak kita klik kita klik ininya kita drag ke sini teman-teman nah seperti ini ini kita tutup dulu nah seperti ini kalau terlalu panjang kita tinggal pendek di dalamnya nah seperti ini oke 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 untuk pertemuan kali ini kita sampai di memasukkan week site ya untuk memasukin ini nanti untuk part berikutnya kita masih di satu tiga ya akan saya lanjutkan untuk berikutnya oke jika ada pertanyaan silakan jangan segan saya kesulitan juga jangan lupa jangan segan untuk bertanya ya oke terima kasih jangan lupa bermanfaat jangan lupa berhujudakan selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati